Salam, selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita hari ini melakukan pekerjaan kita, sejenak kita beribadah untuk Tuhan kita, kita bernyanyi dari buku ini di HKBP nomor 221, ayat 1 dan ayat 2. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. 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 Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sudara jemaat Tuhan, ucapan ini adalah ucapan bahagia dari delapan ucapan bahagia dari Tuhan kita, Yesus. Kata berduka cita yang kalau dalam bahasa aslinya mempunyai arti dan makna orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Ada nuansa berkabung dan mengilu batin yang sangat besar di dalamnya karena ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang terjadi seperti perlakuan tidak adil dan ketidakbenaran. Jadi duka cita di sini bukan hanya membuat orang-orang menangis tetapi juga membuat orang-orang sudah tidak mampu lagi menangis. Kehabisan kata-kata untuk meratap. Itulah duka cita yang sering dialami oleh orang tua yang kehilafan anak kesayangannya. Sudara yang diberkati Tuhan, duka cita yang dimaksudkan dalam ucapan bahagia ini adalah juga bukan duka cita yang terjadi karena kesalahan atau kebodohan kita sendiri. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup. Terutama yang disebabkan karena ketidakadilan dan ketidakbenaran yang mengakibatkan seseorang hancur dan remuk hatinya. Duka cita yang mengakibatkan seseorang merasa tidak lagi memiliki daya untuk dapat mengubah apa yang dihadapinya. Orang-orang yang secara harapiah dan kasak mata adalah orang-orang yang remuk hatinya dan yang hancur hatinya. Tidak punya siapa-siapa atau apa-apa untuk dipegang dan berpengharapan. Orang seperti ini hanya punya dua pilihan dalam hidupnya. Yang pertama memilih membenamkan diri dalam kedukaannya dan tidak keluar-keluar lagi. Seperti yang dilakukan Yaakub pada saat mendengar bahwa Yusuf mati di cabik-cabik binatang buas berkabung sepanjang hidupnya. Dan Judas Iskariot yang kemudian mengambil langkah bunuh diri dalam penyesalan. Yang kedua memilih datang dan berharap kepada Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan mampu menolong di tengah-tengah kedukaan yang dirasakannya. Bagi yang memilih yang pertama orang itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Sedangkan bagi yang memilih yang kedua orang itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena Allah memberikan penghiburan kepadanya dengan sukacita ilahi yang sejati bukan dengan sukacita ala dunia yang mudah dan gampang sirna dan mengecewakan. Jadi jika kita melihat pada penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua orang berdukacita secara otomatis disebut dengan orang yang berbahagia. Hanya orang-orang yang dalam kedukaannya memilih untuk datang dan berharap kepada Tuhan. Yang akan mendapatkan penghiburan dan layak disebut dengan orang yang berbahagia. Saudara-saudara Tuhan, Rasul Yaakobus memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5.4. Sehingga dalam Yaakobus berkata dalam suratnya di Yaakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencubaan. Saudara-saudara Jemaah Tuhan, Alkisah ada seorang yang sedang merenungi nasibnya dan menuliskan kepedian hatinya dalam secari kertas. Dan dia menuliskan di situ, Tuhan tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu dan saya harus berbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama saya berusia 60 tahun dan harus keluar dari pekerjaan dari perusahaan percetakan yang begitu saya senangi. Yang sudah saya tekuni selama 30 tahun. Di tahun yang sama saya ditinggalkan oleh ayah yang tercinta. Dan masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel yang bengkak akibat kerusakan mobil adalah juga bentuk kesialan di tahun itu. Akhirnya dia menulis, sungguh Tuhan tahun yang buruk. Istri sang penulis masuk ke ruangan dan menjumpai suaminya yang sedang sedih dan termenung. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami. Perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan dan 15 menit kemudian dia masuk lagi. Lalu meletakkan sebuah kertas berisi tulisan seperti ini. Tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun lalu saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat. Sekarang saya bisa mempergunakan waktu saya untuk menulis sesuatu dengan fokus yang lebih baik dan penuh kedamaian. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa kondisi kritis menghadap sang pencipta. Dan masih di tahun yang sama, Tuhan melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan itu. Tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikitpun. Pada kalimat terakhir si istri menulis, tahun itu adalah tahun yang penuh dengan limpahan rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan kami lelui dengan takjub. Membaca tulisan sang istri, akhirnya suami yang menulis tadi, Dia tersenyum dan ada aliran rasa hangat di dadanya atas interpretasi rasa syukur atas tahun menakjubkan yang telah dilewatinya. Sudara jatuhan ilustrasi yang diceritakan di atas, Bagaimana akhirnya sang penulis bersuka cita telah membaca tulisan istrinya, Menjawab semua keluh kesah tentang tahun yang ia jalani. Akhirnya ia bersyukur atas semua perjalanan hidup yang ia jalani. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Nahum, Untuk menguatkan ketetapan hati kita akan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 215 ayat yang ke-2. Tuhan itu baik. Ayat yang ke-2. Amin. 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 Marilah kita berdoa Terima kasih Allah Tuhan kami Sungguh kami bangga atas firman Tuhan yang menguatkan kami pada hari ini Bahwa Engkau Allah Tuhan kami Tidak akan pernah meninggalkan kami Di dalam kesusahan kami Engkau Tuhan yang sungguh memahami dan sangat mengerti kelemahan kami Justru pada saat kami tidak berdaya Disitulah Engkau Allah menunjukkan kuat kuasamu yang mampu mengangkat kami dari kejatuhan kami Ya Allah Tuhan kami Kiranya penghiburan sejati yang Tuhan berikan kepada kami Semakin menguatkan dan menumbuhkan percaya diri kami Untuk melayani Engkau lebih sungguh Dan melakukan kebajikan di dalam kehidupan kami ini Ya Tuhan Allah kami benar Dalam hidup kami harus menghadapi banyak tantangan Banyak hal-hal yang tidak bisa kami capai Dan bahkan terkadang kami diperhadapkan kepada perpisahan dengan keluarga Dipisahkan oleh kematian Bahkan kami terkadang harus tiba pada situasi kondisi konomi yang sangat sulit Sehingga kami tidak berdaya Namun hari ini Tuhan ingatkan kami Engkau tidak akan membiarkan kami dalam kesulitan kami Engkau anak Allah penolong yang sejati Engkau lah Tuhan keselamatan kami Selamatkan dan tolonglah kami Hiburkanlah kami Pada saat hati kami pedih dan berduka Oleh ketidakberdayaan kami Datanglah Tuhan dengan kuat kuasa roh kudus Untuk menghibur kami Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia lah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Shalom Salam sehat Oras